Halo semuanya, selamat datang di Rung Film, bagaimana kabar kalian semua, semoga soal sehat dan baik-baik saja. Berhubung hari ini adalah hari Sabtu, jadi kita akan lanjutkan seri Slot of the Universe. Minggu lalu, Yi Chen telah mulai menjalankan rencananya untuk menjadikan Yun Yun sebagai Raja Baru Kerajaan Guangming. Dia yang tahu Raja Guangming tidak akan menyerahkan tahtahnya begitu saja, mulai menyebarkan sebuah rumor yang berisikan bencana akan segera datang di Kerajaan Guangming. Jadi siapa saja yang berhasil menarik pedang ilahi glorios akan menjadi Raja Baru dan akan menuntun kerajaan ke era yang baru. Raja Guangming yang mengetahui rumor itu, awalnya tidak begitu peduli, hingga Yarong memberitahu bahwa rumor bisa mengubur kebenaran, barulah Raja Guangming mulai panik. Dia pun segera meminta Yarong untuk mencari teknik Glorious Splendor. Namun sayangnya teknik tersebut tidak berhasil mereka temukan dan membuat Raja Guangming semakin panik, karena hanya dengan teknik itulah dia ini bisa mengambil pedang ilahi. Yarong menanyakan apakah mereka harus kembali mencari teknik tersebut. Namun disini sepertinya Raja Guangming sudah pasrah dan memberitahu Yarong bahwa sebenarnya dia bukannya tidak ingin melepaskan tatahnya, tapi posisi sebagai Raja bukanlah hal yang mudah. Jadi dia ini takut Raja selanjutnya tidak akan bisa menahan semua penceritaan. Yarong mengerti dengan perkataan Rajanya, apalagi luluh mereka juga setuju bahwa Raja Guangming sangatlah dihormati dan memang layak untuk selamanya menjadi Raja. Mendengar perkataan Yarong membuat Raja Guangming sangat senang dan dia itu berjanji tidak akan melepaskan posisinya dengan mudah, walaupun musuhnya itu menggunakan cara apapun untuk mengincar posisinya. Sieno berpindah kepada Yi Chen. Di sana An yang merasa perbuatan Yi Chen kali ini sangat berbahaya, apalagi ini bukanlah wilayah kekuasaan Yi Chen. Yi Chen menjelaskan bahwa dia melakukan hal ini untuk kebaikan kerajaan Guangming, karena bagaimanapun Raja sekarang sudah cukup lama memimpin dan terlebih lagi dia itu sudah tua. Mereka tertawa mendengar perkataan Yi Chen, tapi An yang penasaran kenapa Yi Chen tidak membicarakan rencana ini kepada mereka. Yi Chen menjelaskan bahwa hati nurani Raja Guangming sangat tak buruk, apalagi dia itu mengirim banyak wanita untuk menggoda dirinya. Padahal Yi Chen adalah pria yang sangat alim, jadi perbuatannya itu membuat Yi Chen sedikit kesal. Tapi An yang merasa Yi Chen malah sangat suka untuk menggoda wanita. Yi Chen berusaha untuk membela dirinya, dan bahkan dia itu meminta Tantayu dan Xiao Xiao untuk membantu dirinya. Mereka pun menjelaskan bahwa Yi Chen adalah pria yang sangat suci dan sempurna di mata mereka. Mendengar itu, An yang merasa Yi Chen telah memberikan kacun kepada mereka. Yi Chen menjelaskan walaupun tampilannya sedikit cabul, namun di dalam hatinya sangat amurni. An yang pun menjadi geli dan masih tidak percaya dengan perkataan Yi Chen. Xeno berpindah ke Tanah Suci Kerajaan Guangming. Para tetua sedang berada di sana karena Yarong lah yang telah memanggil mereka kemari. Yarong lalu membahas tentang rumor yang telah beredar beberapa hari ini. Dan seketika para tetua pun mulai mengerti tujuan Yarong meminta mereka kemari. Tapi para tetua merasa untuk mengambil pedang ilahi, pertama mereka itu harus memiliki darah murni bangsawan dari Kerajaan Guangming. Dan juga harus berlatih teknik Glorious Plender yang telah lama menghilang. Yarong menanyakan bagaimana jika ada seseorang yang bisa menarik pedang ilahi, apakah dia itu langsung bisa menjadi raja baru? Mendengar perkatannya membuat para tetua terkejut, tapi mereka sepertinya tidak khawatir dengan hal tersebut. Apalagi jika ada seseorang yang bisa menarik pedang ilahi, maka orang itu telah membuktikan dirinya sebagai raja yang layak untuk kerajaan mereka. Dan walaupun raja sekarang sangatlah dihormati, namun mereka merasa dia itu sudah sangat tua. Di sini Yarong memberitahu bahwa raja mereka masih bisa memimpin kerajaan dan membawa kerajaan mereka untuk berkembang. Apalagi raja Guangming sedang berada di puncak kehidupan, jadi sangat sulit untuk turun dari tahta. Dan Yarong merasa hanya dengan rumor ini tidak akan bisa untuk menggantikan posisi raja mereka. Nah ternyata raja Guangming telah datang dan dia itu mendengar semua pujian yang dilontarkan Yarong kepada dirinya. Raja Guangming saat percaya diri memberitahu jika memang ada yang pantas untuk menggantikan dirinya, maka dia itu akan melepaskan statusnya sebagai raja Guangming. Nah kata-kata itulah yang sudah ditunggu oleh Yun Yun dan Yarong. Yarong meminta rajanya untuk memikirkan hal ini lagi, tapi raja mereka sudah memutuskan apa yang harus dia lakukan. Raja Guangming menjelaskan bahwa teknik glorios sudah lama menghilang dari kerajaan mereka. Jadi sangat sulit untuk mengambil pedang ilahi dan membuat kerajaan mereka kembali berjaya lagi. Jadi disini raja Guangming pun memberikan amanat bagi siapa saja yang bisa mengambil pedang ilahi, maka orang itu akan menjadi raja baru kerajaan Guangming. Karena raja mereka sudah memberikan izin, jadi disini Yarong meminta para tetua disana untuk mencoba. Namun tidak ada satupun tetua yang bergerak karena tidak ada dari mereka yang berlatih teknik glorios. Hingga Mingnu pun maju untuk mencoba mengambil pedang ilahi. Disini raja Guangming sedikit gelisah karena bisa saja Mingnu mengambil pedang itu dan menggantikan posisinya sebagai raja. Namun dia kembali lega karena Mingnu tidak berhasil dan Daitu merasakan pedang ilahi memiliki kesadaran. Raja Guangming membenarkannya karena itulah pedang ilahi menjadi artepak tertinggi kerajaan Guangming. Pedang ilahi memiliki kesadaran supaya Daitu bisa memilih siapa yang pantas untuk menggunakannya. Bahkan raja Guangming pernah mencoba namun Daitu gagal dan sepertinya memang harus berlatih teknik glorios dulu supaya bisa mengambil pedang ilahi. Berdasarkan legenda, siapa saja yang bisa mengambil pedang itu, kekuatannya akan langsung mencapai puncak ranah raja dewa. Dan akan membawa kerajaan mereka menjadi lebih kuat. Jika memang ada orang seperti itu, raja Guangming dengan sukarela memberikan posisinya sebagai raja. Yarong memuji sikap dari rajanya ini dan kejayaan yang selama ini mereka dapatkan tidak lepas dari kerja keras raja mereka. Mendengar perkatannya semakin membuat raja Guangming senang. Nah, tidak begitu lama para tetua yang tertarik menjadi raja mencoba untuk mengambil pedang ilahi. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Nah, di sini Ming Noh menyuruh Yun Yun untuk mencoba, namun Yun Yun berusaha untuk menolak. Hingga ayahnya pun meminta Yun Yun untuk mencoba, karena walaupun Yun Yun mencoba untuk berbakti, tapi siapa saja yang bisa menarik pedang itu, maka status ayahnya sekarang saatlah tidak berguna. Ming Noh pun memaksa Yun Yun untuk mencoba menarik pedang ilahi. Yun Yun yang sejak tadi berpura-pura tidak ingin mencoba, mulai menarik pedang ilahi hingga muncullah sebuah ledakan energi yang besar. Raja Guangming sempat meremehkan Yun Yun hingga dia pun menyadari bahwa anaknya ini mulai berhasil mencabut pedang ilahi. Pertetua yang melihat hal ini juga merasakan hal yang sama, dan mereka pun mengingat bahwa putra yang ditakdirkan mungkin akan segera muncul dan akan membawa keraja mereka ke era yang baru. Di sisi lain, Yi Chen merasakan ledakan kekuatan itu, dan merasa inilah yang selama ini diinginkan oleh Kuil Suji. Yi Chen berbicara dengannya yang ternyata teknik glorios selama ini telah disemunyikan oleh Kuil Suji. Dia melakukan hal itu karena untuk membatasi kekuatan besar dari kerajaan Guangming, dan alasan dia memberikan teknik ini adalah karena Yi Chen. Yi Chen meminta Kuil Suji untuk tidak melakukan banyak hal untuk dirinya. Nah, hal itu membuat Kuil Suji sedikit kesal dan bahkan Dini ingin menghabisi Yi Chen. Yi Chen sedikit menggoda Kuil Suji dan berusaha untuk memegang tangannya. Namun sayangnya, Yi Chen tidak bisa menyentuh tubuh Kuil Suji karena dia itu hanyalah sebuah roh saja. Tapi Dini berjanji, jika Yi Chen berusaha untuk terus menyentuhnya, maka dia itu akan mengulti Yi Chen. Yi Chen yang takut, segera mengalihkan topik pembicaraan. Kuil Suji menjelaskan alasan dia mau memberikan teknik glorios karena dia itu merasakan aura unik dari tubuh Yi Chen. Yang mana dia itu percaya Yi Chen bisa mengendalikan Yun Yun sekaligus seluruh kerajaan Guangming. Yi Chen tidak tahu bahwa Kuil Suji sangat berharap kepada dirinya. Walaupun Dini adalah salah satu dari raja dewa terkuat, namun Yi Chen sama sekali belum bisa untuk menguasai kerajaan Guangming. Bahkan satu wilayah pun belum bisa dia jangkau. Kuil Suji mengerti dan walaupun Yi Chen tidak bisa mengendalikan nasib Yun Yun, namun Dini percaya Yi Chen bisa bekerja sama dengan Yun Yun untuk mengalahkan Su. Yi Chen juga percaya dengan hal itu dan selama Yun Yun bisa mendapatkan pedang ilahi, maka untuk menggerakkan pasukan kerajaan akan menjadi lebih mudah dan Su akan segera dikalahkan. Yang mana di sana Yun Yun masih berusaha untuk mengambil pedang ilahi. Redakan kekuatan dari pedang ilahi sangatlah besar dan Yarong tidak menyangka setelah beberapa tahun akhirnya ada yang bisa mengambil pedang ilahi. Raja Guangming sangat khawatir dengan apa yang telah terjadi, apalagi Yun Yun telah berhasil menarik pedang itu keluar dari tanah. Dia berusaha untuk mengendalikan pedang ilahi, yang mana di sana Raja Guangming semakin panik. Nah di seti juga, mereka pun mendengar suara dari pedang ilahi. Karena Yun Yun telah berhasil mengambil pedang ilahi, maka Yun Yun akan mewarisi semua kekuatannya yang sudah terkumpul selama ini. Dan sebagai keturunan Guangming, pedang ilahi meminta Yun Yun untuk bersedia menjadi pelindung bagi kerajaan. Yun Yun bersedia dan pedang ilahi pun akan memberikan kehendak dan kekuatannya kepada Yun Yun. Raja Guangming yang panik mulai menyalahkan Yarong dan merasa mereka itu telah merencanakan semua ini. Tapi Yarong memberitahu bahwa Raja mereka lah yang mengusulkan untuk mengambil pedang ilahi dan akan memberikan posisinya. Di saat Raja Guangming semakin kesal, Yun Yun malah sedang asik menyerap kekuatan pedang ilahi. Di sini Yarong meminta rajanya untuk memenuhi janjinya, namun Raja Guangming yang merasa telah dibohongi tidak ingin turun dari tahta. Dia pun menanyakan keputusan dari anaknya, sedangkan Yarong dan yang lainnya ingin Yun Yun menjadi raja yang baru dan bagian 25 pun bersambung. Oke sekian dulu pada video kali ini, untuk video selanjutnya akan hadir di Sabtu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti saya di sini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax